Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Selamat datang kembali di warung kopi kripto Tarakan Pesan FX Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong Sambil ngopi di warung kopi kripto Tarakan Pesan FX Oke teman-teman seperti biasa sebelum kita berbicara tentang dunia kripto Mari hari ini kita berdoa bersama-sama Memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan Dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rejeki yang kita terima pada hari ini teman-teman Oke teman-teman untuk yang belum bergabung bersama grup telegram Tarakan Pesan Pesan Airdrop Saya mengundang teman-teman untuk bergabung dalam grup telegram ini Jadi disini kita akan membahas tentang bagaimana menciptakan peluang keuntungan di dunia kripto Cukup hanya dengan bermodalkan handphone dan internet teman-teman Jadi untuk linknya akan saya letakkan pada deskripsi yang ada di video ini Oke hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah akun Twitter yang bernama The Times of P-Network Dengan follower sekitar 16,8 ribu follower teman-teman Ini membahas tentang penambahan fitur baru di dalam P-TestNet Jadi ada fitur memo teman-teman Ini kalau kita lihat disini ada note, ada fitur memo Jadi P-TestNet 2 telah merilis sebuah fitur yang bisa menjadi titik balik besar bagi ekosistem P-Network Perusahaan dan bursa kini dapat mengelola aset beberapa pengguna dari satu alamat wallet yang sama Dan fitur ini semakin menandakan kematangan platform P sebagai jaringan blockchain yang siap memenuhi kebutuhan industri Ditambah lagi fitur memo telah ditambahkan pada wallet P Ini adalah sebuah kemajuan yang memungkinkan pengelolaan identifikasi transaksi Seperti halnya yang terlihat pada jaringan Ripple dan Stellar Jadi langkah besar ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan komunitas P dan blockchain secara keseluruhan Apakah ini berarti bahwa P-Network tengah mengikuti jejak yang ditempuh oleh Stellar teman-teman Jadi memo itu adalah sebuah kode Sebuah kode identifikasi khusus yang bertindak sebagai pelengkap alamat wallet saat transaksi berlangsung Jadi kode ini digunakan untuk mengidentifikasi transaksi secara unik Yang sangat berguna dalam skenario di mana satu wallet itu menangani banyak pengguna atau transaksi Bagi perusahaan atau bursa yang mengelola banyak akon atau pelanggan Fitur ini memungkinkan pemetaan transaksi yang akurat Sehingga tiap-tiap transaksi dapat dilacak dan diproses dengan benar teman-teman Dalam skala yang lebih luas, fitur ini bukan hanya sebuah tambahan biasa Ini adalah langkah yang memungkinkan pengelolaan yang lebih kompleks dan efisien Terutama untuk perusahaan-perusahaan yang berencana mengadopsi P Sebagai alat transaksi atau penyimpanan aset Tambahan fitur memo ini tidak hanya menjenderhanakan proses Tetapi juga memperkuat keamanan Memastikan bahwa tidak ada kesalahan dalam pencatatan transaksi Dan meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap teknologi yang ditawarkan P-Network Mengapa fitur memo itu sangat penting dalam ekosistem blockchain? Jadi fitur memo sangat penting di dunia blockchain Terutama bagi blockchain yang memiliki potensi Untuk mengadopsi berbagai layanan transaksi kompleks dan volume transaksi yang tinggi Tanpa fitur ini, transaksi pada satu wallet yang digunakan banyak pengguna Akan sulit ditelusuri dan rentan terhadap kesalahan Dengan fitur memo, sebuah transaksi tidak hanya berisi alamat wallet sebagai penerima Tetapi juga kode khusus yang mengidentifikasi siapa pemilik dana dalam transaksi tersebut Jadi dalam prakteknya, fitur ini akan memudahkan perusahaan untuk menggunakan satu wallet Untuk mengelola banyak akun pengguna yang tentunya lebih efisien dalam segi biaya dan manajemen Alih-alih harus membuat banyak alamat wallet untuk setiap pengguna Fitur memo memungkinkan perusahaan atau bursa untuk memproses transaksi dalam satu alamat yang sama Dan mengurangi kebutuhan alamat wallet tambahan yang bisa menjadi mahal dan rumit untuk diatur P-Network mengadopsi fitur memo dengan tujuan menjadikannya sistem yang lebih ramah pengguna, efisien, dan fleksibel dalam pemrosesan transaksi Dan ini menunjukkan bahwa P-Network menyadari tantangan besar dalam dunia blockchain Dan mereka mencari solusi yang sesuai dengan kebutuhan baik untuk pengguna individu maupun dunia bisnis yang besar Munculnya fitur memo dan opsi pengelolaan banyak pengguna dalam satu alamat wallet Ini memang mengingatkan pada mekanisme serupa yang telah lebih dahulu digunakan oleh Stellar Dan menurut saya ini adalah sesuatu yang wajar Karena kita tahu bahwa P-Network itu untuk konsensusnya itu memakai Stellar Consensus Protocol Jadi di jaringan Stellar penggunaan tag destinasi adalah langkah yang telah mapan dan terbukti Di mana kode tambahan destination tag ini berfungsi sebagai pengidentifikasi penerima dalam transaksi Dengan cara ini Stellar memungkinkan satu alamat wallet untuk mengelola berbagai transaksi pengguna Tanpa kebingungan atau resiko kesalahan Jadi kehadiran fitur serupa di P-Network tentu bukan kebetulan P nampaknya belajar dari apa yang berhasil di jaringan blockchain besar seperti Stellar Yang berhasil mengimplementasikan fitur ini dengan sukses dalam manajemen transaksi bursa kripto Stellar juga telah membuktikan bagaimana fitur seperti memo ini tidak hanya memudahkan perusahaan Untuk melakukan pengelolaan tetapi juga memungkinkan adopsi lebih luas Di sektor finansial dan pembayaran lintas batas teman-teman Jadi kalau kita lihat ini dari postingan dari the time of P-Network teman-teman Pada akhirnya penambahan fitur memo ini bukan hanya sekedar tambahan teknis Ini adalah sebuah pernyataan bahwa P-Network serius membangun fondasi yang kuat, aman dan dapat diandalkan untuk masa depan yang lebih luas Dengan semangat inovasi yang tinggi P-Network mungkin tidak hanya mengikuti jejak Stellar Tetapi juga melampaui pencapaian tersebut dengan membawa blockchain ke kalangan yang lebih luas dan aksesibel Jadi perkembangan ini memberikan harapan besar bagi komunitas P dan penggemar blockchain Bagi mereka ini bukan hanya sekedar fitur Tapi langkah awal dalam perjalanan P-Network Untuk menjadi salah satu ekosistem blockchain yang paling inklusif dan berpengaruh di dunia Semoga ini membawa angin segar dalam dunia blockchain Dengan P-Network menjadi simbol dari inovasi, inklusivitas dan masa depan yang lebih cerah Oke teman-teman demikian update informasi ini Tetap semangat klik petirnya, ignore the hater Dan bagi yang ngopi silahkan diserput kopinya mumpung masih panas Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!